Halo guys ketemu lagi dong dengan obatin sawahmu semuanya semoga kalian semuanya sehat selalu ya dan bagi yang sakit semoga kalian lekas sembuh oke ini saya akan perlihatkan hasil dari pembelahan buah pepaya ya yang kemarin saya buat videonya ini bisa kalian lihat ini hasilnya ya video ini yang cara agar buah pepaya pendek dan berbuah lebat ini kemarin yang pohon pepaya yang saya belah batangnya bisa dilihat ya oh itu kan itu kemarin pohonnya saya belah dan ini sampingnya pohon pepaya yang tidak dibelah ya bisa dilihat apakah ada perbandingan dari keduanya oke silahkan disimak ya sebelum itu kita lihat dulu intro berikut ini boom oke bagi yang belum subscribe ayo subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar jika ada video baru Anda dapat notifikasi atau pemberitahuan di handphone Anda oke langsung saja kita lihat perbedaannya perbedaannya antara pohon pepaya yang dibelah batangnya sebelah bawah ini dengan yang tidak dibelah batangnya ya nah ini yang dibelah ini yang tidak dibelah apakah terlihat perbedaan tingginya mari kita coba lihat nah ini nah ini segini ya tingginya oke ini umurnya sama antara yang dibelah dan tidak dibelah ya nah kita lihat tingginya sama atau tidak nah ini kan sudah kelihatan antara yang dibelah dan tidak dibelah ya sama-sama sudah berdua tapi terlihat perbedaan tingginya oke yang tidak dibelah sebelah kanan video yang tidak yang dibelah sebelah kiri video ya sudah terlihat hasilnya itu tingginya oke terlihat perbedaan tingginya ya tinggi sekali yang tidak dibelah itu jadi pembelahan ini berhasil ya membuat pohon pepaya menjadi pendek lebih pendek dari yang tidak dibelah batangnya dan kita coba untuk mendekatkan kamera pada batang yang dibelah ya ini pohon pepaya yang saya belah kemarin ini seperti ini hasilnya ya ini menyatu membesar bagian sininya oke oke dan untuk keseluruhan nah ini juga sudah berbuah batangnya lebih kecil dan yang dari yang tidak dibelah kita lihat yang tidak dibelah ini batangnya besar dari atas dari bawah sampai ke atas ini batangnya besar sekali dan ini juga sudah berbuah terlihat tingginya sangat berbeda ya oke terima kasih untuk yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat bagi para petani semua dan semoga para petani sehat selalu dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like comment and share oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe komen dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini selamat menikmati